We can and will fix climate change What is climate change? Climate change atau perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suku dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurung waktu yang panjang Dan mengapa kita harus khawatir akan perubahan iklim ini? Perubahan iklim dapat mempengaruhi suhu dan cuaca di bumi Dengan perubahan-perubahan tersebut batasan air laut di seluruh bumi akan mengalami kenaikan dan badai-badai akan sering terjadi Perubahan iklim ini akan membawa perubahan besar bagi habitat alam yang menjadi habitat spesies hewan dan tanaman Bukan hanya itu Perubahan iklim dapat mempengaruhi lingkungan tempat tinggal kita juga Badai yang sering terjadi dapat berusaha kebangunan kota atau desa yang tertelak dekat dengan laut dan dapat tergenang banjir di karakter-karakter kenaikan petasan laut juga curah hujan yang tidak jelas Dan peningkatan suhu bumi dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan kenaikan suhu ini bisa saja membunuh hewan, tanaman, dan juga manusia Dan ilmuwan sudah menyatakan bahwa kita sudah tidak bisa lagi memperbaiki hal ini But don't you worry Berdasarkan data yang terdidapati oleh NASA emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh manusia telah berkurang secara signifikan selama pandemi ini Dan ini adalah bukti bahwa kita masih bisa memperbaiki perubahan iklim Other factors that prove that we are fixing climate change Sebenarnya, dari 2015 sampai sekarang Kebanyakan negara-negara di seluruh dunia telah sepakat untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik bertenaga batubara dalam upaya untuk mengurangi resiko perubahan iklim yang memarah Dan sejak itu, 15% emisi dari pembangkit listrik berbasis batubara berkurang Dan negara-negara kaya lebih memilih untuk memakai alternatif yang lebih aman Seperti pembangkit listrik berbasis angin dan solar Ditambah dengan adanya pandemi ini, aktivitas transportasi berkurang secara signifikan Dan banyak orang yang lebih memilih untuk membeli dan memakai transportasi yang berbasis listrik Ataupun yang tidak menghasilkan emisi kirib karbon sama sekali Banyak juga komunitas yang mengajak masyarakat untuk mengurangi emisi dengan membujuk untuk memakai transportasi alternatif Seperti TCI atau Tesla Cup Indonesia dan Polygon Riders Bukan hanya itu komunitas yang membujuk masyarakat untuk memakai transportasi yang tidak menghasilkan emisi Banyak juga komunitas yang mengajak masyarakat untuk menanam pohon sebanyak mungkin Supaya pohon-pohon tersebut dapat membantu menyaring karbon di udara Contoh terkenalnya adalah tim trees yang didirikan oleh internet influencer terkenal, Mr. Beast Listrik yang dapat diperbaharukan telah menunjukkan kemajuan yang positif Dikarenakan biaya pembuatannya sekarang lebih murah 10 kali daripada pembuatannya pada tahun 2009 Dan dikarenakan penurunan itu, banyak negara lebih memilih untuk memakai pembangkit listrik berbasis energi yang dapat diperbaharui Karena ini biaya yang lebih murah dan potensi teknologi yang kita miliki sekarang ini Di 2020, jumlah pembangkit listrik berbasis solar dan angin 25 kali lebih banyak dibandingkan 10 tahun sebelumnya Tetapi, salah satu kendalaan terbesar dari kedua energi alternatif tersebut adalah bahwa pembangkit listrik tersebut tidak terlalu efektif untuk membangkitkan listrik karena faktor cuaca dan lainnya The Priority of Fixing Climate Change Mayoritas dari insinyur dan ilmuwan dunia sekarang lebih memprioritaskan untuk mengembangkan teknologi dan cara untuk memperbaiki perubahan iklim dunia Solusi-solusi untuk mengorengi emisi seperti pembuatan semen low carbon, daging buatan lab, dan penyaring karbon dioksida sedang dikembangkan Semakin banyak teknologi yang kita terapkan, semakin membaik iklim bumi kita Dan semakin murah barang-barang tersebut, semakin banyak orang yang akan memakainya Bukan hanya ilmuwan dan insinyur, sekarang masyarakat dunia juga ikut berpartisipasi untuk memperbaiki perubahan iklim Dengan cara-cara yang sudah diberitahu tadi Sekarang, 8 dari 10 penduduk Norwegia memiliki mobil berbasis listrik Dan perubahan ini dimaksudkan untuk tujuan mulia yaitu untuk memperbaiki perubahan iklim Dan bukan untuk sekedar pamer-pamer saja Emisi tidak lagi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Di masa lalu, ini adalah kebenaran yang tidak menyenangkan Jika sebuah negara berkembang ingin kaya, negara itu harus membuat lebih banyak emisi Dan hal ini menimbulkan perdebatan sengit antara negara-negara berkembang dan negara yang sudah maju tentang keadilan pengurangan emisi Sementara penduduk-penduduk negara yang masih berkembang masih miskin Tetapi sekarang mungkin untuk meningkatkan kemakmuran sebuah negara tanpa meningkatkan lebih banyak emisi So, I'll give you a bit of a recap of goals we have achieved Yaitu satu Meningkatkan jumlah pembangkit listrik nomor basis energi yang dapat memperbaiki perubahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!